Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bawa supporter nih ke data Kasuari. Akhirnya ya, wah luar biasa sekali ini supporternya ini. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Kasuari, ya Kasuari sedang menjadi pembicaraan di Bintaro Jaya. Kenapa? Karena kluster lingkungan yang tidak pernah ikut lomba ini tiba-tiba nyodok menjadi juara satu, nggak tanggung-tanggung ya, juara satu lomba K3, kebersihan, ketertiban, kelestarian. Padahal sebelumnya, kenapa nggak pernah ikut lomba? Karena warganya apatis. Ini kan sudah lingkungan, sudah komplek usianya sudah 20 tahun. Jadi ya, dibiarkan apa adanya. Rumah-rumah kosong, betul-betul seperti rumah hantu kotornya luar biasa. Puing, barang bekas, numpuk di mana-mana. Nah, lahan kosong yang untuk penghijauan seperti rumah setan gitu ya, memang kotor sekali gitu ya. Lalu tiba-tiba, wow, kenapa bisa menjadi juara satu? Nah, ini justru memunculkan inspirasi bagi kita bagaimana hidup bertetangga yang baik dan bagaimana mengelola, menjaga, merubah lingkungan menjadi indah karena kita memang bisa berdampak dan membawa perubahan, membangun lingkungan yang lebih baik lagi. Kasuari, bagus, keren. Saya senang kerja di Kasuari. Karena warganya menyenangkan. Ketika Kasuari menjadi juara satu, maka warga pun bersuka cita, mengadakan syukuran. Mulai dari satpam, tukang sapu, orang-orang yang berperan diberikan penghargaan dan penghormatan. Tapi saya pun ternyata diberikan apresiasi dan berterima kasih kepada saya. Waduh, maka saya pun menjadi orang yang paling berbahagia. Rupanya selama ini warga menyimpan potensi. Mereka bukannya tidak mau, tapi membutuhkan pemimpin, membutuhkan visi yang memberikan dorongan, keteladanan, dan motivasi. Maka ketika ada yang mengajaknya, waduh, warga sehati, sepikir, sepakat, gotong-royong, bekerja sama, menyulap lahan kosong, menjadi taman bermain, taman anggrek, taman bunga, taman apotek hidup, taman unggas. Betul-betul menjadi bukan hanya lingkungan, bahkan memberikan diri menyebut sekarang namanya Kasuari Park gitu ya. Wah itu taman di mana dilengkapi dengan segala fasilitas. Pohon-pohon pun ditempel dengan label yang kalau di-scan dengan smartphone akan terhubung dengan website. Dan apa ilmiah dari pohon tersebut membuat memang lingkungan ini menjadi menarik dan boleh dikatakan pantas mendapatkan kejuaraan. Selamat, Kasuari telah juara satu lomba lingkungan tipe B. Alhamdulillah kalau di Kasuari kita coba mencari keunikan dari apa ya untuk lingkungan, yaitu dengan menjadikan Kasuari sebagai Kasuari Park dan setiap tanaman kita beri label supaya bisa belajar tentang tanaman, sekaligus juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk membaca barcode dua dimensi. Itu keunikan kami. Semoga tahun depan kita bisa meraih juara yang lebih baik lagi. Selamat, Kasuari. Hewat! Kasuari makin indah dan makin berbunga-bunga. Ayo menanam demi bumi tercinta. Dengan semangat piala ini kita perlu kerja gotong royong biar berhasil. Di dalam kebersamaan, dalam gotong royong, maka hal yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ketika mendaftar lomba K3, melihat daftar yang dinilai, waduh muncul hal-hal yang harus dikerjakan. Banyaknya bukan main, wah bisa stres. Tapi ternyata dalam kebersamaan, bukan hanya menjadi bisa, tapi menumbuhkan keakrapan dan kebahagiaan. Kasuari memang oke.